Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bung Berani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini Dalam keadaan sehat wala pihak Dan ikan-ikan maskoki yang tentu mempelihara di akwarium Juga dalam keadaan sehat Baik teman-teman di video kali ini Saya ingin membahas beberapa alasan Yang diungkapkan oleh orang-orang yang saya kenal Itu berhenti pelihara ikan maskoki Jadi dari beberapa alasan ini Jadi pembelajaran bagi saya Dan saya sharing kepada teman-teman sekalian Supaya teman-teman yang saat ini Masih menjalankan hobi memelihara ikan maskoki di akwarium Makin semangat memelihara ikan maskoki Makin semangat membersihkan filter Menyusun media filter Dan merawat akwariumnya Jadi teman-teman Untuk yang baru pelihara ikan maskoki Silahkan simak video ini Supaya teman-teman dapat pemahaman Bagaimana memelihara ikan maskoki Baik dan benar di akwarium Jadi teman-teman Salah satu alasan kenapa teman saya Atau orang yang saya kenal ini Berhenti pelihara ikan maskoki Yang pertama Ikan maskoki itu gampang mati Jadi pernyataan seperti ini Memang benar adanya Cuma kalau kita sudah lama pelihara ikan maskoki Sudah mungkin di atas 6 bulan 1 tahun dan lain sebagainya Itu mungkin kita tahu ya Bagaimana penanganan ikan maskoki yang baru kita beli Ada dua penyebab Penyebab kenapa ikan maskoki Yang baru kita beli itu mati ya Yang pertama memang benar-benar ikan itu sakit Yang kedua Kita salah dalam penanganan ikan yang baru kita beli Nah ikan yang baru kita beli Itu di dalam kantong plastik Itu tidak langsung dimasukkan ke akwarium Kita aklimasi dulu ya Kita samakan suhu dari Air yang dari kantong plastik Ke akwarium kita Kita aklimasi selama 20-30 menit Kemudian kita buka Kita masukkan air dari tank kita ke kantong plastik Baru ikannya kita lepaskan ke akwarium kita Kalau misalnya ikan itu Dalam jangka waktu 1x24 jam Atau 2 hari yang ikannya mati Itu kemungkinan ikan yang kita beli itu Memang sudah sakit dari tempat kita membeli Jadi kalau misalnya ikan maskoki itu gampang mati Jadi alasan Sebenarnya kita harus belajar lagi Belajar lagi bagaimana penanganan ikan Yang baru kita beli dari penjual ikan maskoki Kemudian alasan yang kedua Air akwarium itu gampang Butek air akwarium dengan maskoki itu Gampang berkabut Gampang kotor Mengurangi keindahan Nah jadi Saya dulu ya Dari pertama pelihara ikan maskoki Mengalami hal seperti ini ya Air akwarium 2 hari sudah hijau Sudah berkabut Kemudian kotoran tidak tersedot Jadi Saya banyak belajar juga dari penghobi lain Lihat di youtube Nonton penghobi yang lain ya Video-video yang dibuat penghobi yang lain Jadi saya belajar juga bagaimana sih Supaya kotoran ini benar-benar tersaring oleh media filter mekanis Bagaimana kotoran ini langsung bisa tersedot oleh pompa akwarium Kemudian bagaimana sih merawat air akwarium Jadi saya pelajar itu terus ya selama satu tahun Akhirnya setelah saya upgrade ke akwarium yang dari 50 cm naik ke 75 cm naik ke 1 meter Nah di 1 meter itu saya sudah paham ya bagaimana sih filterasi akwarium ikan maskoki yang baik dan benar Sehingga air akwarium ikan maskoki itu Tidak gampang berkabut Tidak gampang kotor Tidak gampang hijau ya Jadi Air akwarium yang gampang kotor Gampang berkabut Cepat hijau dan lain sebagainya ini Menjadi alasan beberapa orang yang saya kenal tadi Dia berhenti pelihara ikan maskoki Jadi Untuk filter akwarium ikan maskoki Itu sederhananya Kita pakai dua unsur saja Mekanis dan biologis Itu yang paling sederhana ya Itu teman-teman cuma mengeluarkan budget yang mungkin sekitar 200 ribu lah Termasuk filternya ya Nah filter misalnya kita pakai filter talang Kemudian dua tingkat Kita bikin sendiri saja Media filternya ya cukup batu apung saja Full batu apung Mekanisnya buat berlapis ya Dua lapis jaring nelayan Dua lapis busa green wall Baru kapas putih Kasih tatakan supaya kapas putihnya tidak kerendam Kalau filter yang seperti itu sederhana Menggunakan pompa yang sesuai dengan kebutuhan akwarium Misalnya kita punya tank satu meter Kita pakai pompa 2000 liter per jam Atau sampai 2500 liter per jam Itu dipastikan Kotoran tersedot Dengan baik Tersaring oleh filter mekanis Lama-kelamaan itu pasti airnya akan benih Dengan catatan ikan yang kita pelihara juga Tidak terlalu banyak Kalau misalnya kita pelihara Filternya bagus Kita pelihara ikan maskokinya Terlalu banyak Di tank satu meter Kali 40 ribu Kita pelihara sekitar 20 ekor Ya itu terlalu banyak ya Itu pasti Satu sampai dua hari itu sudah kotor Jadi Saya amati Dari teman saya yang berhenti pelihara ikan maskoki Dia pelihara ikan maskoki Itu terlalu banyak Dicampur juga dengan jenis lain Ya Ikan maskoki Dicampur dengan ikan jenis lain Yang Tidak ramah dengan ikan maskoki Berenangnya cepat Itu dapat mengganggu Berenang ikan maskoki Sehingga ikan maskokinya stress Mengeluarkan lendir Jadi airnya kotor Teman-teman Seperti itu Ya Jadi untuk teman-teman yang Masih pelihara ikan maskoki Tetap semangat Kalau misalnya mengalami Air akwariumnya berkabut Kotor Kotor yang tidak tersedot Ya Modifikasi pompa Kalau misalnya pakai pompa Yang tempel di dinding Powerhead yang tempel di dinding Itu dikasih pipa Keni L Pipa L Supaya perlu difokus Dalam menyedot kotoran Kemudian kalau pakai pompa Seperti saya ini Kalau ada moncongnya itu Bisa dipasang pipa Boleh juga pipa L Supaya kotorannya cepat tersedot Kemudian Maksimalkan Filter mekanisnya Buat berlapis Seperti yang saya jelaskan Dua lapis jaring layan Busa green wallnya dua lapis Satu lapis itu Kapas putih Ya Jadi Untuk biologisnya itu terserah Mau full batu apu Enggak masalah Mau full Bioring Itu gak masalah Yang penting Kalau filter talang itu Semua chamber harus terisi Terisi media filter biologis Kalau misalnya Ada space lagi Yang misalnya mau pakai lampu UP Terserah Tapi Paling minimal itu pakai Dua unsur filter Mekanis dan biologis Alasan ketiga Kenapa beberapa orang yang saya kenal ini Berhenti pelihara ikan maskoki Adalah harga ikan maskoki Yang lumayan mahal Dan harga pakannya Juga lumayan mahal Jadi Untuk ikan maskoki Dan Pakan yang mahal ini Sebenarnya Tergantung Kita sendiri Sebagai hobi ya Kalau Kita mau Harga ikan maskoki Yang murah Ya kita pelihara Ikan maskoki Kualitas pasar Kalau mau ikan maskoki Kualitas bagus Ya memang Harganya lumayan mahal Ya di atas 100 ribu 200 ribu Sampai 500 ribuan Jadi ada harga Ada rupa Jadi kalau Ikan yang bagus Ikan yang ekornya Bagus Tidak Bengkok Dan lain sebagainya Itu mungkin harganya lumayan mahal Tapi kalau misalnya kita Tidak mau mengeluarkan budget Yang lumayan besar Ya kita Pelihara Ikan kualitas pasar Ikan kualitas pasar Ya juga layak Untuk di pelihara Yang mereka juga Mampu hidup Yang harus kita kasih sayang Kita Pakan dan lain sebagainya Kemudian Pakan juga Kalau misalnya Pakan yang tinggi protein Banyak kandungan Yang dibutuhkan oleh ikan Memang harganya sedikit Relatif lebih mahal Ya Dan juga Ada juga tawaran Untuk kita Sebagai penghobi Yang maskoki Yang Mau harga murah Di bawah 10 ribuan Itu banyak sekali Berkebaran di Toko online Jadi tidak ada paksaan Kita mau kasih Ikan Kita Pakai pelet Yang kualitas bagus Dan Biasa-biasa saja Atau proteinnya rendah Atau kalau misalnya Kita kasih ikan Kita yang bagus Kita kasih pelet yang bagus Tentu saja Hasilnya akan Bagus juga ikannya Kalau misalnya Ikan kita kualitas pasar Kita kasih pelet bagus Ya tentu saja Biaya yang kita keluarkan Akan besar Ya Kalau kita beli pelet mahal Ikan yang kita kasih Itu adalah ikan Yang biasa-biasa saja Jadi Alasan ini Sebenarnya Sebagai kita Sebagai penghobi Kan ya Mas maskoki ya Tentu Tidak jadi alasan Karena Kalau misalnya kita Belumlah hobi Ya tentu Kita harus Mengeluarkan budget Yang sesuai Yang kita miliki ya Kita mau Belikan yang Di atas sedikit Dari kualitas pasar Atau kualitas pasar Itu tergantung kita Dan kita mau beli Pakan yang Bagus Ataupun yang biasa-biasa saja Tergantung dari budget Yang kita miliki Kemudian Yang terakhir Alasan beberapa orang Yang saya kenal ini Berhenti pelihara Ikan maskoki Yaitu Sibuk dengan Kerjaannya Mungkin tidak ada Waktu lagi untuk Merawat ikan maskoki Sehingga Ikan yang Dipelihara ini Tidak terurus lagi Airnya tidak terganti Kemudian Mekanisnya tidak terganti Ikannya jarang Dikasih makan Jadi tentu saja Hal seperti ini Yang menyiksa sekali Dengan ikan yang kita Pelihara Sebenarnya ada Solusi Untuk kita yang Sibuk bekerja Seperti ini Tapi kita masih Mau nih Pelihara ikan maskoki Tapi kita Sedikit waktu Untuk merawat ikan maskoki Yang pertama Yang harus kita lakukan Adalah Kita upgrade Dari Filter kita Misalnya kita pakai Filter Alang Kita pakai Sampilter Misalnya kurang 1 meter Kita pakai Sampilter Supaya media filternya Lebih banyak Kemudian Ikan yang kita Pelihara juga Sedikit Kita kurangi Misalnya di tank 1 meter Ladi kita pelihara 8 ekor Kita kurangi Ya Kita kurangi Pelihara sekitar 4 ekor Saja Kasikan main piece Supaya Ikannya ada teman Ada tank Nah seperti itu Teman-teman Jadi Filter yang Memandai tadi Filter yang Banyak Media filter biologis Yang banyak Mekanisnya juga Mungkin dibuat 2 chamber Supaya lebih Maksimal menyaring kotoran Itu juga Membuat Air Aquarium kita Itu Sedikit Terbantu Sedikit Terfilter dengan baik Jadi seperti itu Kemudian untuk Pemberian makan Kalau misalnya Kita sibuk Bekerja Kita agak Sedikit waktu Untuk memberi makan Ikan maskoki Kita pakai food timer Ada untuk ikan maskoki Itu food timer Kita setting Satu hari itu 4 sampai 5 kali Dalam Memberian makan Ingan maskokinya Jadi seperti itu Teman-teman Solusi Supaya teman-teman Yang mungkin Sibuk bekerja Sedikit waktu Untuk ikan maskokinya Bisa terbantu Dengan mengupgrade Filter Dan Pakai food timer Seperti itu Nah kalau misalnya Kita ada waktu Sedikit senggang Ya 2 minggu sekali Kita bersihkan Akwarium Dan ganti air 50% Jadi untuk teman-teman Yang benar-benar Hobi memelihara ikan maskoki Tetap semangat Pelihara ikan maskokinya Ganti air rutin Satu minggu sekali Ganti media Builder mekanis Bersihkan Akwarium Karantina ikan maskoki Kita yang sakit Supaya Ikan kita tetap Bertahan hidup Dan Berilah kasih sayang Yang terbaik Untuk ikan-ikan Yang kita pelihara Oke teman-teman Sekian dulu video saya Kali ini Tentang Alasan beberapa orang Yang saya kenal Itu berhenti Pelihara ikan maskoki Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung Terus channel Lebung Berani Dengan cara subscribe Like, komen Serta share videonya Agar channel Lebung Berani Makin berkembang Dan terus menginspirasi Teman-teman Pemkobi ikan hias maskoki Terima kasih